Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ainun Sani Fajia, mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa Kali ini saya akan membawa podcast KKN tematik IEIN Langsa tahun 2022 Yang berjudul Gen Z dan Perubahan Generasi Z atau generasi pasca milenial adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini Mereka lahir pada 1995 hingga 2010 Artinya saat ini Gen Z berusia 12 tahun sampai 27 tahun Duduk di bangku sekolah, kuliah, dan ada pula yang sudah bekerja atau baru menikah Pada dasarnya Gen Z merupakan generasi yang unik dan memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri Di Indonesia khususnya Gen Z lahir di periode krisis ekonomi yang berat Dan menyuguhkan tantangan tersendiri bagi para orang tua untuk membesarkan generasi pasca milenial ini di masa sulit Kecemasan yang dialami orang tua tanpa disadari turut berpengaruh terhadap pembentukan karakter Gen Z Gen Z dilahirkan dan dibesarkan dalam pengasuhan yang terlalu protektif Di tengah kondisi Indonesia yang serba tidak menentu Resesia ekonomi, transformasi digital, inovasi di beberapa negara, bencana alam, dan juga wabah penyakit Ini yang kemudian menyebabkan di masa dewasa Generasi Z menjadi kurang toleransi terhadap ambilitas lingkungan karena masa kanak-kanak yang diberikan perlindungan lebih Sehingga mereka seringkali mudah merasa cemas bila keadaan tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi Khususnya internet dan media sosial Setiap harinya Gen Z disuguhkan oleh berbagai informasi termasuk apa yang sedang tren hari ini Mereka bisa merasa kuper, takut dicap, gak gaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet Menurut peneliti yang dilakukan oleh American Psychology Association Stres yang dialami Gen Z disebabkan karena pandemi Ketidakpastian mengenai masa depan berita buruk di internet dan media sosial Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka Sehingga jika tidak berjalan sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres Tak dipungkiri, media sosial telah menciptakan standar dalam berbagai aspek Kapan waktu yang tepat untuk lulus, bekerja, menikah, dan mempunyai anak Bagi yang belum mencapainya, hal ini menjadi faktor kecemasan Meski mempunyai kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber Kenyataannya, Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan Seperti melabeli dirinya sebagai pengidap bipolar Membatasi pergaulan karena hidrofat, dan sebagainya Generasi Z menjadikan hal ini sebagai hambatan untuk maju Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena terkesan manja dan mudah tertekan Walaupun mereka dicap sebagai generasi yang lemah dan manja Di dunia kerja, mereka adalah tenaga kerja baru yang paling segar Terlahir dan tumbuh bersama dengan teknologi digital Menjadi mereka sebagai generasi yang sejati lebih melek teknologi Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Mereka juga adalah generasi yang dinamis, kreatif, dan selalu berpikir out of the box Generasi Z serta teknologi informasi dan digital Adalah potensi Indonesia untuk bisa mengembangkan ekonomi digital Gen Z juga mampu menyelesaikan masalah terutama dalam beraktifitas dengan menggunakan akses teknologi dan digitalisasi Yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu Generasi Z menggunakan literasi digital dengan baik Maka teknologi tersebut meningkatkan kemampuan diri Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan Sekian podcast dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!